Terima kasih. Berikutnya, kita akan memeriksa kebocoran pada kebocoran. Dilihat dari kiri kanan, sudah aman, sudah ada kebocoran. Selanjutnya, kita periksa dari bawah. Dan dari bawah, perik, sudah ada kebocoran. Selanjutnya, pemeriksaan elektrolit baterai. Kita guncangkan kebocoran baterai, hingga terlihat elektrolitnya. Di sini, elektrolit baterai berada di garis upper level atau mark level. Itu menandakan bahwa elektrolit baterai masih cukup. Cukup apabila elektrolit baterai di bawah garis upper level atau di pada garis lower level. Maknanya elektrolit baterai harus ditambah. Sekarang, kita akan membersihkan terminal dan clamp baterai. Pertama, kita lepas lamp baterai menggunakan kunci 10. Kita bersihkan terminal dan clamp baterai menggunakan kunci 10. Keduaannya agar karat-karat tidak menempel dan tidak mengembat arus listrik. Jika sudah, jika sudah bersih, kita pasang kembali clamp-nya. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor tuh, Jangan sampai kendoran terlebih dahulu. Jangan sampai kendoran mencucap kembali clamp-nya Everyday tadi itu simpelat menggunakan angin kompresor setelah itu kita kembalikan seperti ini semula dan kita tutupkan lagi sebetulnya semua ventilasi butuh besar baterai ini diperlakukan sama seperti tadi pemeriksaan berat jenis elektrolit pada baterai menggunakan hidrometer kita lepas salah satu tutup pada baterai kita masukkan hidrometer ke dalam sel baterai kita hisap elektrolit baterai ke dalam hidrometer pastikan mengapung benar-benar mengapung setelah itu kita angkat tapi masih dalam sel agar diatasnya tidak menatas sebelum kita baca pastikan bagian bawah perampung tidak tersentuh dasar dan bagian atas tidak tersentuh atap karena tadi elektrolit berada pada garis ini maka disini dibaca 1225 dan setiap strip harganya 5 apabila semakin ke bawah berarti setiap strip tambah 5 tambah 5 dan apabila ke atas setiap strip dikurangi 5 semakin kecil seperti ini dibaca 1225 kita akan mengukur kegangan baca batai menggunakan multimeter belum digunakan multimeter kita kalibrasi jarum atau kalibrasi cloud metal pastikan jarum agar lurus skala 0 dengan cara memutar adjuster seperti ini proses meluruskan jarum dengan skala dengan memutar adjuster pastikan benar-benar lurus dengan skala 0 volt benar-benar lurus sebelum pengukuran kita arahkan selektor di skala DCV dan di atasnya kegangan baterai kegangan baterai 12 volt dan disini di atas 12 volt tertulis 50 berarti kita arahkan ke arah 50 kita hubungkan tabel merah buka terminal positif tabel hitam buka terminal negatif pastikan tegak disini dibaca 12 volt skala DCV setiap stripnya ini nilainya 1 di atas baterai dikatakan siap pakai apabila memenuhi dua syarat satu berat jenis elektrolit harus di atas 1250 dan tegangannya harus 12 volt ke atas dan disini karena tadi berat jenis elektrolit hanya mencapai 1225 maka tidak menemui salah satu syarat tetapi tegangannya sudah 12 volt berarti baterai perlu di charge sebelum di charge kita lepas semua tutup sel baterai dan diletakkan kembali semua tutupnya harus dilepas dan diletakkan kembali dan kita hubungkan kabel merah ke terminal positif baterai kabel hitam kita hubungkan ke terminal negatif baterai sekarang kita posisikan terminal positif ketegangan 12 volt disini timer saya matikan dan ampere saya pilih yang terkecil charger kita matikan apabila arusnya sudah mencapai 0 atau mendekati 0 sekian dari saya mohon maaf apabila ada detur kata yang kurang berkenan di hati anda semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan terima kasih telah mengundungi channel kami jangan lupa like share komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh